Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel syarat pembelajar Sobat pemimpin sekalian Kita lanjutkan belajar kita Tentang kurikulum merdeka Saat ini kita akan belajar Bersama-sama tentang Profil pelajar Pancasila Oke kita langsung menuju Ke TKP Proyek penguatan Profil pelajar Pancasila Kita ingat Struktur atau kerangka Dasar dari kurikulum merdeka Dimana puncak dari Tujuan kurikulum itu Adalah tujuan pendidikan Nasional, nah di bawah Pendidikan, tujuan Pendidikan nasional itu disana Terdapat profil pelajar Pancasila, inilah yang Akan kita capai Segala macam pembelajaran Baik intra-kurikuler Go-kurikuler, kemudian Intra-kurikuler dan kemudian Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini harus Mencapai Profil pelajar Pancasila Kemudian di kurikulum Tingkat satuan Pendidikan atau Sekarang disebut kurikulum operasional Satuan Pendidikan disana juga Kita juga harus Mengorganisasi Tentang proyek Penguatan profil pelajar Pancasila Kalau kita Pilah-pilah tentang Pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kita kelompokkan menjadi Tiga Yaitu Intra-kurikuler Extra-kurikuler Dan Penguatan profil pelajar Pancasila yang sering kita sebut Dengan P5 Dimana Intra-kurikuler ini Itu basisnya Adalah Capean pembelajaran Kemudian Extra-kurikuler Basisnya adalah Minat dan bakat Kemudian P5 Atau proyek penguatan pelajar Pancasila Basisnya adalah Tema Jadi perlu dipahami Bahwa P5 ini Itu tidak ada Kaitannya dengan CP Jadi tidak untuk Memenuhi Ketercapaian Capaian Pembelajaran Nah Ketiga Kegiatan ini Baik Intra Maupun Extra Dan P5 Itu semua Menuju Atau bertujuan Untuk mencapai Profil pelajar Pancasila Nah Sekarang kita Akan membahas Khusus Tentang Proyek penguatan Profil pelajar Pancasila Atau P5 Nah Kita pahami Peta konten Dalam Memahami Pengimplementasian Kurikulum Merdeka Disini ada Ada Empat tahap Yang pertama Adalah Langkah Satu Ini adalah Kerangka Dasar Gargas Besar Kurikulum Merdeka Kemudian Langkah Dua Adalah Memahami Pembelajaran Dan Asesmen Kemudian Langkah Ketiga Memahami Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Dan Yang terakhir Adalah Langkah Empat Memahami Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Jadi Kalau kita Sudah Memahami Empat Langkah Ini Maka Dikatakan Kita Sudah Memahami Secara Menyeluruh Apa Itu Kurikulum Merdeka Oke Kita Ingat Kembali Bahwa Profil Pelajar Pancasila Ini Mempunyai Enam Dimensi Yang Mulai dari Beriman Bertakwa Keparatun Yang Maha Esa Dan Berakhlak Mulia Kemudian Berkebindikan Global Bergotong Royong Kreatif Mandiri Dan Bernalar Kritis Ini Sering 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 Dengan Seringkat Dengan Makan Roti Manis Nah Selanjutnya Langkah-langkah Apa Yang Perlu Kita Tempuh Untuk Melakukan P5 Yang Pertama Adalah Memahami P5 Langkah Kedua Adalah Menyiapkan Ekosistem Sekolah Yang Ketiga Adalah Mendesain P5 Yang Keempat Mengelola P5 Yang Kelima Mendokumentasikan Dan Melaporkan P5 Dan Yang Kenam Dalam Evolusi Dan Tindak Lanjut P5 Sekarang Ini Akan Kita Kupas Satu Per Satu Nah Kita Mulai Proyek Maka Langkah Pertama Itu Adalah Memahami Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Itu Seperti Apa Apa Yang Kita Lakukan Agar Kita Memahami Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Pertama Kita Harus Paham Yang Kedua Apa Perlunya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kemudian Bagaimana Gambaran Pelaksanaan Profil Penguatan Profil Pelajar Pancasila Bagaimana Prinsip Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dan Apa Manfaat Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Jadi Sebelum Kita Melaksanakan Kita Pahami Dulu Jadi Apa Intinya Profil Pelajar Pancasila Apa Manfaat Atau Guna Atau Tujuan Dari Proyek Yang Akan Kita Kembangkan Nah Kemudian Langkah Kedua Langkah Kedua Menyiapkan Ekosistem Sekolah Nah Menyiapkan Ekosistem Sekolah Ini Pada Prinsipnya Adalah Terbentuk Ekosistem Dimana Peran Peran Kepala Sekolah Peran Pendidik Peran Guru Peran Siswa Terbentuk Disini Dalam Artian Kolaborasi Mereka Pemahaman Mereka Terhadap Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Sudah Harus Terbentuk Di Langkah Kedua Kemudian Langkah Ketiga Dalam Mendesain Yaitu Mendesain Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Disini Mulai Dari Membuat Alur Perencanaan Sampai Nanti Dengan Membuat Modul Ajar Proyek Penguatan Pelajar Pancasila Nanti Dengan Modul Ajar Yang Sudah Kita Buat Maka Dengan Itu Merupakan Senario Maka Nanti Pelaksanaan Profil Proyek Profil Penguatan Profil Pelajar Pancasila Akan Benar Benar Terlaksana Dengan Baik Nah Kemudian Langkah Keempat Adalah Mengelola Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Mengelola Ini Berarti Melaksanakan Apa Yang Sudah Kita Rencanakan Di Langkah Ketiga Mengelola Itu Berarti Melaksanakan Kemudian Terjadi Kolaborasi Antar Guru Kemudian Antar Mitra Itu Benar Benar Terlaksana Dan Terjadi Kolaborasi Kemudian Langkah Kelima Ini Jangan lupa Mendokumentasikan Dan Melaporkan Hasil Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Jadi Langkah Langkah Kelima Ini Setelah Selesai Maka Perlu Didokumentasikan Dan Perlu Dilaporkan Nanti Di Akhir Semester Atau Mungkin Akhir Tahun Akan Diadakan Diselenggarakan Yang Namanya Panen Atau Pameran Karya Atau Pameran Proyek Yang Telah Dikerjakan Oleh Siswa Dan Yang Langkah Terakhir Adalah Evaluasi Dan Tindak Lanjut Apapun Yang Telah Kita Lakukan Itu Perlu Kita Evaluasi Apakah Nanti Ada Kelemahan Apakah Nanti Ada Kelebihan Kelebihan Yang Kelebihan Kita Pertahankan Dan Kelemahan Itu Akan Kita Benahi Untuk Pengembangan Proyek Berikut Oke Sampai Disini Tentang Penjelasan Untuk Paparan Apa Itu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Mulai Dari Langkah Langkah Pertama Sampai Langkah Keenam Mudah Mudah Dapat Dipahami Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh